Intro Puluhan warga huta permanukan parapat Kabupaten Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di pengadilan negeri Simalungun. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan saat berlangsungnya acara Pisa Sambut antara Ketua Pengadilan Simalungun yang lama Linsver Berutu kepada John Sarman Saragi. Dalam aksinya, warga Huta Parmanukan meminta peninjauan ulang atas eksekusi yang pernah dilakukan pada tanggal 12 September 2018 yang dilakukan pengadilan Simalungun di Huta Parmanukan. Salah seorang warga, Binsar Sialagan, menutupkan bahwa mereka sudah menguasai tanah tersebut selama 15 tahun dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Warga juga mempertanyakan sikap Ketua Pengadilan Simalungun Linsver Berutu mengeksekusi lahan mereka yang dilakukan menjelang akhir jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Simalungun. Padahal sebelum eksekusi, pihak warga sudah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi kepada Pengadilan Simalungun. Yang dulu yang kita tahu pertama sekali, memang keputusan tahun 1975 sudah ada dari Mahkamah Agung. Tapi yang kita tahu, permasalahan menerbakan kayu. Terus pembelakangan jadi perdata. Kami pun yang masyarakat di sana, kita pilih dan tidak ada larangan. Kita bangun, tidak ada larangan. Masa sampai sekarang sudah berapa tahun kita terpati, jadi kita digugas, mau dieksekusi. Aksi unjuk rasa berakhir setelah Korpulasi Simalungun AKBP Liberty Panjaitan mendatangi para pengunjuk rasa. Kepada warga, Korpulasi Simalungun mengarahkan akan menyampaikan aspirasi warga kepada pihak Pengadilan Simalungun. Dari Pematang Siantara, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!